Tarik ulur hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan mencapai titik akhir. Pasalnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari keluarga PDIP. Hasto menambahkan jika Jokowi sudah tidak sejalan dengan idealisme partai sejak Gibran Raka Buming Raka maju pada Pilpres 2024. Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain dan kemudian itu juga diendorse oleh Bapak Jokowi. Apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap Saudara Anwar Usman maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Sementara Presiden ke-7 Jokowi Dodo merespon usai dirinya bukan lagi anggota PDIP. Jokowi juga tidak menjawab secara gamblang soal tawaran beberapa partai seperti Golkar dan Gerindra yang siap menampung dirinya yang usai lepas dari PDIP. Ya berarti partainya perorangan. Artinya ada berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya partainya jadi perorangan. Sementara partai Golkar menegaskan terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung sebagai kader. Hal itu merespon pemecatan Presiden ke-7 Jokowi Dodo beserta dua anggota keluarganya sebagai kader PDI Perjuangan. Kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai adalah terbuka. Golkar ini adalah partai rakyat, bukan milik keluarga dan tidak ada pemegang saham terbesar. Dan kalau kita lihat dalam perspektif dunia usaha, ini adalah go public. Siapa saja mau masuk silakan. Yang penting sama-sama punya niat motivasi untuk membesarkan Golkar. Itu saja, tidak ada masalah. Lalu, apa langkah Jokowi usai tak lagi menjadi kader PDI Perjuangan? Meski sejumlah partai terbuka agar Jokowi bergabung? Tim Liputan, Kompas TV. Kenyataan terbuka PDIP yang menyebut Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. Benarkah menunjukkan tensi tinggi antara Jokowi dan juga PDIP? Lagi bagaimana kekuatan politik setelah Jokowi bukan lagi anggota PDIP? Apalagi pilkada ini telah usai. Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Industrategik Ahmad Khawril Umam. Mas Umam, selamat pagi. Pagi, Mas Fadio. Sementara melalui sambungan Zoom sudah ada Sekjen Partai Golkar, Sarmuji. Mas Sarmuji, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Dan politisi PD Perjuangan, Andreas Hugo Pereira. Bang Andre, selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mas Umam. Pagi, Bang Andreas. Pagi, Mas Sarmuji. Selamat pagi, Bang Bapak. Bang, kita ke Bang Andreas dulu, Mas Umam. Ini melihat lagi tensi tinggi ini katanya antara PDIP dan Jokowi. Bang, di sekolah partai kemarin, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP. Ini benar tanpa maaf lagi sekarang sudah akhirnya dalam tanda kutip memecat Pak Jokowi? Ya, sebenarnya kan itu bagian dari penegasan saja dari Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP Perjuangan. Kalau de facto-nya kan sebenarnya itu tadi Pak Hasto jelaskan. Itu kan rangkaian peristiwa-peristiwa sejak Pilpres, kemudian juga dengan Pilek. Yang kita tahu semua, seluruh rakyat Indonesia ini tahu bahwa Pak Jokowi posisinya di mana gitu. Pak Jokowi ya men-endorse anaknya untuk menjadi calon wakil presiden, kemudian dengan cara yang kita semua tahu di MK dengan mengorbankan ketua MK yang melanggar kode etik MK. Terus kemudian juga di tengah Pilek kemarin beliau juga mengkampanyekan partai anaknya, PSI. Kemudian juga kita tahu di Pilkada ini, dia berseberangan dengan PDI Perjuangan di dalam meng-endorse calon-calon. Saya kira fakta-fakta itu sudah menunjukkan bahwa ya beliau tidak bersama lagi dengan PDI Perjuangan. Dan beliau yang meninggalkan PDI Perjuangan dan itu sejak setahun lebih terakhir ini gitu. Jadi bukan hal yang baru lagi dan kalau mau bilang ketegangan sebenarnya juga sudah berakhir. Pilkada sudah selesai, salah satu puncak dari Pilkada ini yaitu di DKI Jakarta, di mana calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi juga ya tidak memenangkan proses Pilkada di DKI. Kita semua tahu bagaimana Pak Rituan Kamil diinikan ke Jakarta, harus digeser ke Jakarta untuk kemudian dicalonkan PDI Perjuangan hampir tidak mempunyai calon, tapi karena perubahan dari Undang-Undang Pilkada. Nah semua ini kan kita tahu bagaimana peran dari Pak Jokowi ketika itu gitu. Oke Bang Andre, tapi kenapa baru sekarang pertanyaannya? Bang Andre, kenapa baru sekarang pertanyaan Anda? Secara tegas PDIP akhirnya menyatakan bahwa Jokowi bukan bagian dari PDIP lagi. Dari dulu juga kami selalu mengatakan itu gitu. Bahwa dia kan soal formalitas dia belum menyerahkan kartu anggotanya aja gitu. Tapi secara de facto beliau sudah meninggalkan PDI Perjuangan dan kami tidak membutuhkan beliau untuk bergabung di dalam keluarga besar PDI Perjuangan. Karena bukan hanya meninggalkan tapi juga berupaya untuk mengerdilkan partai ini. Itu yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Andi Widjayanto gitu. Jadi bagaimana orang keluar dari partai kemudian berusaha untuk membakar rumahnya sendiri gitu. Ini kan peristiwa yang tidak pernah terjadi. Saya belum pernah mendengar ada politisi yang kemudian diusung sampai menjadi presiden terus kemudian meninggalkan partai dan mau membakar partainya sendiri gitu. Dan ini terjadi pada beliau gitu. Dan ya tentu fakta-fakta ini yang delegitimasi dirinya sendiri sebagai politisi. Silahkan kalau ada partai yang lain mau menerima beliau gitu ya. Kita tidak berkeberatan dan bahkan lebih baik gitu. Oke Bang. Bang tetapi secara keanggotaan apakah benar ini sebagai sebuah pernyataan tegas bahwa memecat? Karena kemarin Pak Jokowi sempat bilang, saya masih punya loh KTA-nya. Ya dia masih punya KTA karena dia belum menyerahkan. Berarti memang sebenarnya pecah tetapi Pak Jokowi sendiri ya belum secara pribadi menyerahkan itu ya. Belum mengatakan bahwa saya keluar dari PD. Ya itu tanya ke beliau lah. Tanya ke beliau lah. Oke. Oke Bang. Kita ke Pasar Muji. Partai Golkar. Pasar Muji tadi kata Bang Andre silahkan saja kalau mau keluar bahkan lebih baik lagi. Silahkan partai yang mau menerimanya. Golkar secara tangan terbuka kah? Ya Golkar memang partai yang terbuka ya. Partai yang keanggotaannya itu siapa saja bisa masuk. Ya syaratnya adalah setiap ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu tentu saja bersedia mengikuti segala aturan yang ada di partai Golkar sudah cukup. Golkar jangankan Pak Jokowi ya. Orang yang barangkali levelnya setingkat RT saja. Kalau masuk ke partai Golkar kita sambut dengan tangan terbuka. Saat ini Pak Jokowi adalah orang yang bebas. Orang yang merdeka. Bebas menentukan pilihan. Bebas untuk berserikat dan berkumpul. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu bagi Golkar, andekan Pak Jokowi masuk ke Golkar ya tidak ada alasan untuk menolak. Karena Golkar itu konsekuensi sebagai partai yang terbuka. Tentu dengan syarat-syarat tadi. Oke berarti ini pernyataan politis sebenarnya Mas Umum. Apa sebenarnya Golkar secara tegas kalau kita bilang apa? Apakah memang mungkin sebenarnya Jokowi ini punya peluang sebenarnya Pak Sarmuji. Untuk masuk ke dalam Golkar dan bergabung bersama partai Golkar? Ya tentu saja punya peluang. Kenapa orang dia merdeka. Dia tidak kena sanksi bidana dicabut hak politiknya. Jadi ya peluangnya ada, selalu ada. Peluang itu juga sebenarnya ada juga pada partai yang lain juga. Jadi buat Golkar itu gak ada problem yang serius. Oke, oke. Saya ke Mas Umum. Mas Umum, ini melihat pernyataan Bang Andre. Membakar rumah sendiri katanya, politisi. Ini menggambarkan Pak Jokowi. Ini melihat tensi tinggi sudah mulai terjadi saat ini setelah Pak Hasto mengeluarkan pernyataan itu atau bagaimana? Ya, poin yang disampaikan oleh Bang Andreas tadi. Saya pikir itu memberikan sebuah judgment ya yang cukup kuat. Mengenai positioning dari PDIP dan juga relasinya dengan Pak Jokowi. Memang ini menjadi agak unik. Karena memang PDIP selama ini seolah kemudian belum menunjukkan ketegasan terkait dengan status keanggotaan Pak Jokowi. Memang kalau misalnya status keanggotaan seperti Bobby, itu clear. Bahkan permintaan untuk mengembalikan KTA termasuk dengan Mas Gibran ya. Itu waktu itu cukup clear. Tetapi Pak Jokowi sendiri itu belum ada status terkait khusus ya. Kalau misalnya kita rujuk di timeline sebelumnya, belum ada status statement khusus yang dialamatkan kepada Pak Jokowi. Maka khususnya kenapa Pak Jokowi masih menyimpan KTA PDIP, salah satunya ya memang karena belum ada peringatan dan juga belum ada permintaan secara terbuka. Tetapi ini menjadi penting. Mengapa kemudian baru dikeluarkan saat ini? Nah salah satunya bagaimanapun juga ada proses dinamika yang sangat luar biasa. Terutama terkait dengan kalkulasi kekuatan politik di Pilek, kemudian Pilpras dan juga Pilkada. Kalau misalnya selama ini praktis 9 tahun ya berjalan, relasi antara PDIP dan Pak Jokowi memang tidak terpisahkan. Nah oleh karena itu tentu di basis simpatisan juga relatif memiliki overlap. Kalau misalnya kemudian ketegasan PDIP yang kemarin disampaikan oleh Mas Hasto, Sekjen PDIP, menyatakan jauh-jauh hari sebelum pemilu, Pilek konteksnya, atau sebelum Pilpres, atau bahkan sebelum Pilkada, maka kemungkinan akan berdampak secara elektoral terhadap hasil dari kontestasi itu. Maka praktis disampaikan secara terbuka oleh Mas Hasto beberapa hari setelah Pilkada. Nah ada pun kemudian kalkulasinya, tadi poin yang disampaikan oleh Pak Andreas itu sangat kuat sekali. Membakar rumah sendiri. Karena apa? Di banyak lokus ya, terutama dalam konteks Pilkada ini, ada kecenderungan untuk meng-corner PDIP. Dan hal itu terkonfirmasi di beberapa wilayah dengan basis populasi yang besar, terutama di let's say Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian apa yang terjadi di Banten, Lampung, dan lain sebagainya. Nah kalau misal kemudian ada semacam upaya untuk meng-corner, memojokkan PDIP, terutama di basis Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah kandang banteng, tidak pernah dalam sejarah Pilkada di Indonesia lepas dari PDIP, tetapi kali ini betul-betul kemudian di kalahkan di kandangnya sendiri. Maka kalau misal kemudian ada rekalkulasi atau bahkan diekspresikan dalam bentuk ketegasan, pemecatan secara terbuka disampaikan oleh Pak Hastos sebagai sekjen, maka itu adalah sebuah konfirmasi bahwa inilah yang namanya cerai talak tiga antara PDIP dengan Pak Jokowi yang rasa-rasanya karena luka yang begitu dalam, berarti sudah tidak ada kata maaf nih, Pak. Ya kalau talak tiga sudah tidak bisa itu diperbaiki. Kecuali, bagaimanapun juga ya, politik itu kan selalu cair ya, selalu memungkinkan dengan segala kemungkinan. Dengan dinamika yang begitu besar, luka yang cukup mendalam, tentu kalau misal kemudian akan terjadi rekonsiliasi, tetap bisa saja, tetapi dibutuhkan sebuah energi dan juga momentum yang juga tidak kalah besar. Nah ini yang tampaknya per hari ini belum ada tanda-tanda mengarah ke sana. Belum ada tanda-tanda, tetapi Pak Jokowi sendiri sudah merespon. Ini pernyataan dari Pak Hasto yang mengatakan bahwa bukan bagian dari PDIP, tetapi respon dari Jokowi adalah ini partai perorangan. Partai perorangan. Nah ini maksudnya dalam arti bahwa mau mengatakan bahwa saya akan seorang diri tanpa bergabung dengan partai atau sebenarnya mau menyindir PDIP sebenarnya. Ya memang statement dari Pak Jokowi ini cukup unik ya. Saya tidak tahu barangkali ini adalah bagian dari ekspresi kelihayaan beliau untuk berolah kata. Tetapi begini bahwa menggunakan terminologi partai perorangan ada cukup banyak tafsir. Pertama barangkali itu adalah ekspresi kepanikan, sehingga kemudian menggunakan terminologi yang kita sendiri juga, tafsirnya cukup beragam. Ini maksudnya apa? Nah tetapi bisa saja beliau ingin menyampaikan bahwa partai perorangan itu bisa dimaknai dua hal. Tadi Mas Mario menyampaikan, ya ini sifatnya ya partai dan saya sendiri. Atau ini adalah sebuah sindiran terbuka terhadap PDIP. Karena dalam konteks ini bisa saja kemudian sebagai respon kekecewaan, respon atau serangan balik Pak Jokowi kepada PDIP, bisa dimaknai juga sebagai sebuah penegasan seolah kemudian PDIP yang berada di bawah konstitusi partai, di bawah kepemimpinan yang sifatnya dengan komando yang tegas ya, yaitu di bawah Ketua Umum Bumega. Maka seolah kemudian dipersepsikan sebagai partai yang seolah dikendalikan, dikontrol oleh perorangan atau individu saja. Maka tafsirnya cukup beragam, tetapi apapun tafsir itu semakin menegaskan bahwa inilah titik pisah yang sebenarnya antara PDIP dan Pak Jokowi yang selama ini dispekulasikan banyak pihak. Dan ini adalah momentumnya. Oke saya ke Bang Andre. Bang Andre ini bagaimana merespon dari tanggapan dari Pak Jokowi terhadap Pak Astor sendiri? Apakah memang ini sebuah sindiran untuk PDIP? Ya memang bisa berbagai macam apa ya, dari berbagai sudut pandang. Tapi mungkin itu ekspresi dari di bawah sadar bahwa selama ini mungkin beliau merasa dirinya sebagai raja, yang kalau di Raja Louis ke-14 kan le-etace semua itu kan. Jadi ya saya lah yang punya partai, saya yang menentukan gitu. Nah saya kira mungkin itu yang di bawah sadar beliau menyampaikan bahwa partai itu adalah urusan perorangan dan dirinya yang mengatur itu gitu kan. Nah itulah selama ini apa yang dilakukan gitu. Dalam arti bagaimana mengkooptasi. Kalau dengan teman-teman partai yang lain kan dipilih keadaan kemarin kan banyak bekerja sama gitu. Kecuali dengan partai-partai atau di daerah-daerah yang ada di bawah kontrol beliau gitu. Tapi di banyak daerah juga kami bersama Golkar, bersama Gerindra, ada 90 lebih di wilayah yang kami bersama dengan Gerindra, bersama dengan partai-partai yang lain gitu. Di dalam proses pilkada kemarin gitu. Jadi saya kira itu adalah ekspresi yang muncul dari beliau, karena beliau melihat bahwa partai itu adalah bagaimana dirinya gitu. Dan itu hak beliau untuk menyampaikan itu, silakan dan kami tidak mempersoalkan itu, ya urusan beliau lah urusan itu. Oke, sekebangsaan Muji. Pak Sarmuji ini melihat Jokowi menjadi rebutan. Kemarin Pak Prabowo pun mengatakan bahwa Gerindra terbuka, Golkar pun juga ikut terbuka. Sebenarnya apa efek sebenarnya buat Golkar sendiri? Pada arti keuntungan apa yang bisa dipelore dari Golkar? Ya Pak Jokowi itu pasti punya pendukung yang masih cukup kuat ya. Pengaruh politiknya masih cukup kuat menurut saya. Meskipun dari sisi kewenangannya sudah tidak ada. Ini kan pas Pak Jokowi sudah tidak punya kewenangan baru dipecat oleh BDIB ini. Tapi ya nggak apa-apa, meskipun tidak punya kewenangan, tetapi kami menganggap Pak Jokowi masih punya pengaruh yang cukup kuat. Yang kedua, dari sisi basis konstituen, Pak Jokowi dan Golkar sebenarnya punya basis konstituen yang berbeda. Golkar dengan basis politiknya sendiri, dan Pak Jokowi juga punya basis politiknya sendiri. Justru yang beririsan menurut saya, basis politiknya Pak Jokowi beririsan dengan basis politiknya BDIB ini. Karena itu andekan Pak Jokowi masuk ke Golkar, ya kemungkinan ada perluasan basis politik Golkar karena masuknya Pak Jokowi. Tetapi kalau Pak Jokowi masuk ke Golkar juga, Pak Jokowi juga tentu saja akan terikat dengan konstitusi Partai Golkar juga. Saling komplement lah kira-kira kalau Pak Jokowi masuk ke dalam Golkar. Oke, terikat dengan konstitusi Partai Golkar ini berarti ada kemungkinan KTA dibuatkan oleh Golkar untuk Jokowi? Begini ya, keanggotaan suatu partai itu adalah stelsel aktif, bukan stelsel pasif. Jadi, orang mau masuk partai tentu adalah orang yang secara aktif mendaftarkan atau paling tidak melakukan komunikasi politik ke partai dan kemudian kita saling bersambun. Karena itu kita tidak dalam posisi untuk aktif terlalu membujuk Pak Jokowi. Tetapi kalau ada komunikasi politik, ada sinyal, ya kemungkinan kita bisa melanjutkan komunikasi politik untuk sebagai anggota Partai Golkar. Oke, Bang, tapi kan efek elektron ini kan akan lebih berefektif jika pada akhirnya menjadi ketua Golkar. Apakah mungkin ada pemikiran seperti itu? Ya, sampai sekarang masuk saja belum, jauh sekarang di Keketua Golkar. Jauh banget itu. Oke, Bang, ini pertanyaan berikutnya sebenarnya Mas Umam. Kemana hatinya Pak Jokowi ini akan berlabuh? Apakah Gerindra atau kan Golkar? Kita lanjutkan usai jeda berikut. Terima kasih Mas Idisa, Pak Indonesia Pagi bersama saya Marius Sarong dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Industrategik Ahmad Ghoril Umam. Bersama sambungan Zoom ada Sekjen Partai Golkar, Samar Muji dan juga politisi PDIP, Andreas Hugo Peraera. Bang Andre, terkait dengan aturan dari partai sendiri terkait pemecatan ataupun keluarnya kader dari partai, ini SOP-nya seperti apa? Ya kan kita lihat, tadi saya sudah katakan bahwa secara de facto Pak Jokowi sendiri yang meninggalkan PDI Perjuangan gitu dengan ya kita lihat tindakan-tindakan yang dilakukan selama ya sejak sebelum Pilpres, kemudian Pilpres, di dalam proses Pilpres, kemudian di dalam proses Pilkada, juga beliau mengkampanyekan partai lain di Pilik kemarin. Kan kita semua lihat di Televister, masuk di Kompas TV juga kan. beliau mengkampanyekan partai anaknya gitu. Jadi sebenarnya secara de facto beliau sudah meninggalkan PDI Perjuangan bahkan ada upaya-upaya yang ya dilakukan secara di belakang layar untuk yang tadi saya katakan membakar PDI Perjuangan, membakar rumahnya sendiri gitu, rumah yang pernah membesarkan dia gitu. Bagaimana kita bicara soal keanggotaan atau bagian dari partai-partai ini gitu. Jadi ya kalau sekarang beliau mencari partai ya itu urusan beliau. Kalau secara deyurianya? Ya secara deyurianya dia belum menyerahkan KTA-nya kan. Berarti harus datang dan membawa KTA dan mengatakan saya ingin mundur begitu ya? Ya seperti yang kader-kader yang lain kan gentleman seperti itu. Oke. Saya ingin merespon sedikit ke penyataan dari Ketua DPP PDIP, Ganjar Pernomoy mengatakan bahwa arah sirait katanya lebih gentle dari Pak Jokowi karena menyerahkan langsung KTA-nya ke kantor. Ini benar bahwa Pak Jokowi kurang gentle nih Pak? Orang bisa menginterpretasikan seperti itu. Ya banyak gimmick, banyak pura-pura. Ini bicara dengan bahasa yang ya dengan banyak hal yang mungkin menjadi interpretasi. Saya kira kita semua tahu bagaimana kegaya dan perilaku politik ya tiap elit-elit politik ini gitu. Sehingga saya kira ya pengamatan bisa menilai itu gitu. Bagaimana beliau dengan behavior politiknya gitu selama ini. Jadi ya buat TDI Perjuangan tidak ada nilainya lagi gitu. Tidak ada value yang dibawa di dalam partai TDI Perjuangan yang ya kita mengedepankan etik, moral di dalam berpolitik. Jadi ya secara formal dia bisa mengatakan bahwa ya atau bisa dirimu bahwa dia setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tapi faktanya kan Undang-Undang Dasar sendiri, Undang-Undang sendiri di obrak-abrik sama beliau gitu. Jadi ya silahkan kalau partai yang lain mau menerima beliau dan kemudian menjadikan beliau ketua umum ya itu urusan beliau gitu dan partai-partai yang lain. Oke saya ke Pasar Muji. Pasar Muji sampai saat ini seberapa sinyal kuat Pak Jokowi bergabung dengan Golkar. Apakah sudah ada pembicaraan di luar yang kita mungkin tidak ketahui? Ya sampai sekarang belum ada pembicaraannya khusus mengarah Pak Jokowi masuk ke dalam Golkar ya. Sebenarnya kalau Pak Jokowi ini dipecat PDIP waktu jadi presiden sebenarnya lebih enak buat Golkar ini. Sayangnya... Karena masih lebih berpengaruh ya. Iya. Sayangnya dipecatnya ini setelah nggak jadi presiden gitu. Jadi tapi saya bisa sampaikan sampai sekarang belum ada pembicaraan tentang Pak Jokowi masuk ke dalam partai Golkar. Tapi memang Pak Jokowi dan Golkar itu komunikasinya komunikasi yang baik ya. Semua kebijakan presiden dan kebijakan pemerintah selama Pak Jokowi menjadi presiden di backup oleh Golkar. Dan mungkin juga PDI waktu itu. Jadi hampir tidak ada hambatan komunikasi apapun antara Pak Jokowi dan Golkar. Seandainya Pak Jokowi memutuskan masuk Golkar ya kira-kira ya tinggal masuk saja karena memang nggak ada hambatan komunikasi apa-apa gitu. Cuman tadi aja kita sebenarnya agak menyayangkan dipecatnya Pak Jokowi kok ya pas nggak jadi presiden. Setelah menjadi mantan presiden berarti sekarang Golkar sudah tidak butuh-butuh sekali atau gimana sebenarnya? Yang nggak, kita siapapun kita butuhkan kalau dia mau masuk dalam partai Golkar ya. Jangankan Pak Jokowi tadi ketua RT saja kalau mau masuk partai Golkar kita juga hitung sebagai punya dampak terhadap partai Golkar apalagi Pak Jokowi. Tapi kan ada Mas Gibran maksudnya dalam arti bahwa yang saat ini sedang menjabat wakil presiden Republik Indonesia. Apakah tidak merasa bahwa ini juga memberikan daya elektoral yang tinggi juga sebenarnya? Tentu, tadi sudah saya jelaskan Pak Jokowi sendiri meskipun tidak menjadi presiden juga masih punya basis konsentuan. Bukan hanya Mas Gibran, Pak Jokowinya sendiri masih punya basis konsentuan yang itu berbeda dengan basis konsentuan partai Golkar. Jadi kalau Pak Jokowi masuk ke Golkar ada kemungkinan itu menambah perluasan basis partai Golkar. Oke, Mas Umam ini menarik bahwa pada akhirnya Pak Jokowi ini masih dilirik walaupun sudah menjadi mantan presiden. Dalam arti bahwa kalau melihat lebih ke soal posisi Jokowi sekarang ini apakah memang berpartai lebih akan terus meningkatkan elektoralnya atau sebenarnya berseorangan saja? Ya, bagaimanapun juga ini adalah bagian dari peta kekuatan yang kemudian akan berdampak ya pada bagaimana kontestasi kekuasaan ke depan. Dan dalam situasi seperti ini, tadi kita cermati statement dari Bang Andreas, juga teman-teman dari PDIP, ini banteng kalau sudah ketaton. Jadi banteng ketaton itu siap nyeruduk semua yang berada di depan. Artinya bahwa ini adalah bagian dari komitmen loyalitas berpolitik dalam konteks berpartai. Tetapi begitu kemudian ada yang dari lingkar dekat kemudian dianggap berbeda bahkan dalam bahasa Bang Andreas tadi membakar rumah sendiri. Maka kemudian ini berpotensi kemudian menjadi sebuah serangan terhadap misalnya Pak Jokowi. Maka dalam konteks politik dengan corak realis ya, kita bisa memahami bahwa strategi terbaik bagi politisi untuk kemudian terhindar dari serangan politik adalah menjadi bagian dari kekuatan politik itu sendiri. Kalau misalnya sekarang sudah bukan di PDIP, maka besar kemungkinan Pak Jokowi akan berlabuh kekuatan partai politik yang lain. Tapi sebenarnya bagaimana melihat apakah betul nanti misalkan Pak Jokowi pindah ke partai lain misalnya Golkar ataupun Gerindra. Apakah memang efek elektrol itu akan ikut, pendukungnya itu akan setia untuk mengikuti atau gimana? Ya, kalau misalnya kita cermati selama ini bagaimanapun juga memang masih ada daya elektoral yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Dan hal itu saya pikir juga tergambar di beberapa kali pilkada ya, di beberapa lokasi terutama di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur juga. Dan di saat yang sama di level pilpres kemarin juga bagaimanapun juga. Sampatisan yang selama ini memberikan dukungan dan juga loyalitasnya pada PDIP dalam konteks berpartai justru juga mengalami split mengikuti Pak Jokowi dengan dukungan yang kemarin diberikan kepada Pak Prabowo. Maka memang ada kekuatan elektoral yang kemudian masih dimiliki oleh Pak Jokowi. Dan kalau misalnya kemudian ini dimanfaatkan tentu akan ada insentif elektoral yang bisa dituai. Dan selama ini memang Pak Jokowi sangat identik dengan PDIP. Tadi kita hitung 10 tahun di Solo, 2 tahun katakanlah ya di Jakarta, kemudian 9 tahun di kekuasaan nasional, praktis 21 tahun. Tetapi ketika kemudian sekarang berpisah, maka ada ceruk masa yang sepertinya selama praktis 20-an tahun itu tergarap dan identik dengan kekuatan PDIP, kemudian ini siap mengalami shifting atau pergeseran signifikan. Berarti Anda mau bilang bahwa ini kerugian sebenarnya buat PDIP, karena ini tinggal pendukung Pak Jokowi yang lumayan. Dibilang kerugian dalam konteks elektoral bisa jadi iya, tetapi dengan situasi dinamika politik yang sudah seperti ini, ini nasi sudah menjadi bubur, ya kalau misalnya kemudian tetap berada di PDIP juga untuk apa? Karena bagaimanapun juga ini sudah ada political chemistry yang sudah terpisah dan lukanya juga cukup dalam. Dan besar kemungkinan salah satunya memang ke Golkar. Dan Pak Sarumuzi saya pikir tadi sudah menggelar karpet kuning ya untuk Pak Jokowi. Dan banyak juga yang kemudian memiliki cara pandang spekulatif. Jangan-jangan dinamika di dalam konteks suksesi kepemimpinan di Golkar kemarin, dari Pak Erlangga ke Pak Bahlil, itu adalah salah satu bagian dari operasi cipta kondisi untuk menyiapkan landasan bagi Pak Jokowi atau barangkali Mas Gibran untuk soft landing masuk ke dalam kekuatan politik baru yaitu Partai Golkar. Oke, Mas Umar melihat terkait ini kondisi yang paling terakhir adalah fenomena pilkada. Melihat pilkada selesai, pesta politik selesai, ini bagaimana melihat langkah Pak Jokowi ke depan? Ya, Pak Jokowi rasa-rasanya barangkali ini masih proses pendinginan ya. Karena pasca berkuasa 10 tahun, tetapi kalau misalnya kita cermati posisinya dari Mas Gibran sebagai wakil presiden, rasa-rasanya tidak akan berlama-lama untuk menjomblo. Nah, oleh karena itu kok sepertinya dalam waktu dekat akan segera berpihak dengan Partai Politik. Dan ini menjadi penting karena tentu saya yakin juga Golkar, kalau misalnya tadi disampaikan dalam konteks keanggotaan ya, Partai itu sifatnya adalah aktif dari yang bersangkutan untuk datang dan lain sebagainya. Tapi di saat yang sama Golkar rasa-rasanya juga cukup aktif untuk jemput bola, mencoba meyakinkan, memberikan perspektif yang lebih kaya, supaya memastikan misalnya Pak Jokowi dan juga Mas Gibran masuk di Partai Golkar. Karena kalau misalnya itu dilakukan, akan terjadi shifting yang cukup serius. Karena penguasaan basis Jawa yang praktis terdiri atas 120 atau bahkan sampai 150 juta DPT yang dalam pilkada kemarin itu hampir mayoritas di babat habis, kecuali DKI Jakarta, maka besar kemungkinan akan terjadi perubahan preferensi politik di basis pemilih, terutama di wilayah Jawa yang dikuasai oleh GIM, terutama GIM+. Nah oleh karena itu, apa yang terjadi? Ini menjadi ujian serius bagi PDIP, artinya ketika PDIP merasa di corner, maka kemudian dia bisa melakukan konsolidasi lebih kuat, lebih solid. Tetapi juga di saat yang sama, kalkulasi politik di lapangan paskat pilkada, PDIP sendiri misalnya yang sebelumnya menguasai 28 dari 35 kabupaten-kota di Jawa Tengah, sekarang kehilangan 9, praktis tinggal 19. Nah kalau misalnya kemudian ini tidak diantisipasi dengan baik, maka bisa saja mesin-mesin politiknya Pak Jokowi, baik yang berada dalam satu partai atau kekuatan politik yang lain, itu bisa mengubah arah preferensi. Nah kalau tidak diantisipasi, tentu akan terjadi shifting yang cukup serius. Bang Andre, ini provensi politik yang berbeda setelah pada akhirnya PDIP memecat Jokowi. Ada antisipasi yang dilakukan atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya ya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen itu kan sebenarnya penegasan dari proses yang terjadi selama ini. Jadi tidak ada hal yang baru bahwa beliau sudah tidak bersama dengan PDIP perjuangan itu sudah lama gitu. Dan kemudian kalau beliau mencari tempat yang lain, ya itu urusan dia, urusan beliau. Dan tadi Pak Sarmuji kan juga sudah menyampaikan, sudah menyiapkan karpet kuning ya. Jadi ya tinggal bagaimanain ya prosesnya. Tapi saya kira, ya kalau ini saya bicara juga seperti Mas Umam, memang mengamati gitu, dalam arti ya partai itu kan punya aturan mainnya gitu kan. Punya aturan main dan ya punya ADART dan cara. Nah kalau selama ini kita lihat apa yang dilakukan oleh beliau, itu kan lebih kepada bagaimana beliau mengedepankan dirinya dan mengedepankan kepentingan-kepentingan politiknya gitu. Termasuk dengan menabrak berbagai peraturan gitu. Nah saya kira teman-teman lain juga mikir soal itu gitu. Dalam hal mengendorse untuk menjadi bagian dari partai. Tapi ya itu terserah dari masing-masing partai untuk mempertimbangkan itu gitu. Karena pernah juga di dalam di PDIP perjuangan berupaya untuk mengambil tampuk kepemimpinan PDIP perjuangan. Sementara kita kan punya mekanisme melalui kongres dan di dalam sedang dalam proses ketika kemarin itu di dalam proses pilek dan pilpres. Nah hal-hal seperti ini kan tentu di tiap partai itu punya mekanisme apalagi di PDIP perjuangan yang sangat taat pada konstitusi, baik konstitusi negara maupun konstitusi partai gitu. Jadi ya ini perilaku yang berbeda, nilai yang berbeda yang dibawa di dalam sistem kepartian kita gitu. Dari sistem yang nilai yang dibawa secara pribadi oleh beliau dalam hal berpolitik. Jadi tidak adanya proses kemistri di bagian akhir dari 10 tahun atau 9 tahun proses kebersamaan ini yang menunjukkan memang sulit untuk kita hidup bersama di dalam berpolitik di dalam kepartian di PDIP perjuangan. Oke, Bang tapi kalau melihat bahwa ini dikatakan tadi bahwa ini bisa menjadi sebuah kerugian Pak Jokowi keluar dari PDIP. Apakah betul pada akhirnya PDIP sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk 5 tahun terutama di 2029 nanti sebenarnya? Ya berpolitik itu kan tidak hanya soal untung dan rugi gitu. Untung apanya dan rugi apanya gitu. Tapi bagaimana nilai-nilai berpolitik itu penting untuk kita kedepankan ke masyarakat. Bagaimana membangun suatu peradaban politik yang baik untuk bangsa ini gitu. Bukan dengan cara yang apa, ya seolah-olah partai ini adalah milik saya, partai ini bagaimana saya. Nah bukan itu caranya dan itu yang kemudian tentang beliau, memisahkan beliau dengan PDIP perjuangan. Oke Bang, saya ke Pasar Muji. Terakhir Pasar Muji. Ini melihat Pak Jokowi akhirnya ini diinginkan oleh berbagai partai, salah satunya dengan Golkar. Jika pada akhirnya menjadi kadar Golkar, bergabung dengan Golkar, apa yang diinginkan sebenarnya dari kedatangan Pak Jokowi ini? Jadi begini ya, berpartai itu selain persoalan ideologi, persoalan konstitusi partai, tetapi juga bagaimana sebuah partai itu bisa menciptakan rasa nyaman bagi kader-kadernya. Kalau rasa nyaman itu tercipta, ya kemungkinan besar interaksi itu adalah interaksi yang lebih berkualitas. Apa yang bisa kita berikan ke Pak Jokowi dan apa yang bisa Pak Jokowi berikan ke Golkar? Kami di partai Golkar, karena partai ini adalah partai yang terbuka, partai yang dimiliki sahamnya oleh banyak orang, ya insya Allah kita menghadirkan interaksi yang berkualitas dengan siapapun, termasuk dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi akan ditempatkan sebagaimana layaknya beliau mesti ditempatkan. Apalagi beliau seorang presiden yang ke-7 kemarin. Andai kan Pak Jokowi itu masuk Golkarnya waktu jadi presiden, wah itu pasti akan kita berikan tempat yang sangat layak di partai Golkar. Interaksinya pasti interaksi yang lebih berkualitas juga. Pasti Pak Jokowi akan... Mas Umam, ini terakhir Mas. Ini kalau melihat, memprediksi, ini kita prediksi lah. Partai mana sebenarnya yang mungkin pada akhirnya cocok dengan Pak Jokowi? Singkat saja. Ya, besar kemungkinan sekali lagi Golkar. Karena memang ini bukan didasarkan pada asumsi spekulatif. Indikasi-indikasi yang selama ini terbangun, komunikasi politik yang sudah berjalan, memang lebih mengarah ke sana. Dan di beberapa info yang tentu, teman-teman di media juga sudah mengendus ya. Ada beberapa momentum yang sebenarnya sudah dipersiapkan untuk menggolkarkan. Let's say, Mas Gibran, sebagai representasi dari kekuatan politik Pak Jokowi dalam konteks momentum pemerintahan saat ini. Maka ini hanya tinggal menunggu waktu, fangta dirusaha itu, tinggal menunggu waktu bagaimana kemudian prosesi mengguningkan Pak Jokowi yang semula berwarna merah untuk kemudian bertransformasi menjadi Jokowi kuning di kesempatan yang akan datang. Tinggal menunggu waktu mengguningkan Pak Jokowi. Terima kasih Bapak-Bapak atas dialognya pagi ini bersama saya Ahmad Goril Umang, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Industrategik melalui sambungan Zoom, Sar Muji Sekjen Partai Golkar dan Andres Hugo Parera, politisi PD Perjuangan. Sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih.